Intro Halo pemirsa apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang sangat informasi inspiratif apalagi kalau bukan bincang sehati Ya pemirsa bincang sehati hari ini kita memperingati hari hepatitis sedunia Nah hepatitis sendiri itu adalah kondisi di mana ada peradangan pada hati kita Nah kalau kita tahu bahwa fungsi hati itu begitu krusial dan vital ya dalam tubuh kita Jadi kalau ada peradangan di sana dan ada hepatitis di sana itu gimana kehidupannya gitu ya Jadi kita perlu segera mengenali perlu sadar dan bagaimana cara menghadapi dan juga mengobatinya Itu yang akan menjadi topik kita hari ini Tapi sebelum itu kita akan membahas nih dulu fun fact seputar cara menjaga kesehatan liver ya Saya bahas satu persatu Oke yang pertama adalah menjaga berat badan tetap ideal Nah kalau berat badannya biasanya bobotnya lumayan di atas BMI kita gitu ya Biasanya yang terjadi adalah ketika diperiksa nih organnya yang si liver ini ada fatty livernya gitu ya Nah apakah memang ini korelasinya ketika berat badan itu naik Udah pasti ini ya ada kondisi yang gak nyaman di livernya atau ada gangguan kesehatan di livernya Atau sebenarnya ini gak berpengaruh gitu ya itu nanti kita akan konfirmasi dan juga tanyakan bersama dokter kita Oke selanjutnya adalah perhatikan asupan makanan dan minuman Jadi kalau mau livernya sehat jangan cuma berdoa gitu ya memang harus ada upaya Jadi makannya harus sehat minumnya juga harus sehat kalau tiap hari makan lemak lalu minum-minum soda gitu ya Atau minum-minuman yang beralkohol mungkin nah ini efeknya seperti apa gitu di liver kita Itu juga akan kita tanyakan nanti kita konfirmasi bersama dokter kita ya Oke selanjutnya adalah rutin berolahraga Nah siapa yang setiap hari masih jalan pagi lari pagi gitu ya Mungkin ya 20% dari kita saya termasuk yang di 80% gak melakukannya gitu ya Nah itu adalah rutinitas yang sebenarnya harus jadi pola hidup kita sehari-hari Tapi masih sulit nih Nah mungkin agar itu menjadi pola hidup yang benar-benar disiplin kita lakukan Kita harus tahu nih fungsinya Gimana sih olahraga itu punya dampak baik untuk liver kita Kita nanti tanyakan ya bersama dokter kita Oke selanjutnya adalah cukupi kebutuhan cairan tubuh Nah biasanya yang punya mobilitas tinggi atau memang workaholic gitu ya Ini tuh kerja aja atau mungkin kesana kemari lupa deh Lupa sopan minumnya yang baik gitu Kan kita sebenarnya punya ya ada kategori tersendiri syarat tertentu gitu ya Untuk bisa mencukupi kebutuhan air dalam diri kita setiap hari Nah sering banget tuh kita senangnya minum manis aja Minum air putihnya jarang gitu ya Bilangnya oh yaudah 2 liter sehari itu udah tercukupi kok dari kuah sup Dari kuah sayur asem mungkin gitu ya Dan dari kopi-kopi saya Nah sebenarnya apakah cairan tubuh demikian bisa mencukupi Atau sebenarnya perlu loh air putih yang jernih bersih langsung masuk ke tubuh kita gitu ya Apa sih impactnya untuk liver kita itu juga nanti kita akan tanyakan bersama dokter kita Oke selanjutnya adalah nah ini dia nih hindari alkohol Siapa nih yang memang merasa bahwa alkohol adalah bagian hidup saya Itu lifestyle saya saya gak bisa lepas dari alkohol gitu ya Nah ini pasti ada impactnya untuk kesehatan liver kita Nah kalau dibilang impactnya seperti apa Bukannya liver tuh cuma masalah lemak aja ya yang ada disitu ya Kenapa sih alkohol bisa bermasalah disitu Toh kayaknya saya fine-fine aja Nah belum tahu apakah benar baik di luar baik di dalam gitu ya Nanti kita akan tanyakan bersama dokter kita Oke nanti kita akan bahas tapi di segmen sebelumnya kita harus jeda terlebih dahulu Jangan kemana-mana tetap di depan layar TV Anda Saya akan kembali setelah jeda tetap di bincang sehati Baik pemirsa kembali lagi di bincang sehati di segmen sebelumnya Saya sudah menjabarkan beberapa fun fact seputar bagaimana sih menjaga kesehatan liver ya Tapi penjabaran saya kayaknya belum valid deh Nah itu harus dikonfirmasi nih bersama pakar kita Hari ini sudah hadir bersama saya di studio Ada dokter Sylvester Nancy SPPD Spesialis Penyakit Alam dari Rumah Sakit Cinta Kasih Seci Cengkareng Langsung kita sapa dokter kita hari ini Halo dokter apa kabar Halo Mbak Dika baik terima kasih Ketemu lagi kita ya aku baik hari ini Hari ini kita bahas tentang hepatitis ya Ini memang kebetulan juga dalam rangkaian hari hepatitis sedunia ya dok Tapi sebelum bahas tentang hepatitis kita bahas dulu nih organnya Si liver gitu ya Jangan sampai hepatitis sih Kalau bisa kita tetap sehat Berarti harus dijaga dong kesehatan livernya ya Gimana sih caranya kita bahas satu persatu nih Yang pertama Menjaga berat badan ideal ini akan impactnya baik untuk kesehatan liver Nah kalau yang sering kita dengarkan adalah si fatty liver gitu ya Itu ada kaitannya gak sih dengan si berat badan Atau sebenarnya gak orang yang kurus juga bisa loh kena si fatty liver Atau memang ada impact lain ketika bobot berat badan kita tuh bertambah Liver kita gizanya juga lebih berat Gimana? Ya jadi yang Mbak Dika bilang tadi itu memang sangat betul sekali ya Jadi berat badan itu sangat amat mempengaruhi tubuh kita Bahkan bukan hanya liver saja pada seluruh organ tubuh itu sangat berpengaruh gitu Nah pada hari ini kita akan membahas tentang liver Nah memang berat badan yang berlebih itu tentunya akan terjadi penumpukan lemak Nah penumpukan lemak itu dapat terjadi di bawah kulit dan juga di organ-organ termasuk salah satunya liver Nah jadi kalau berat badan berlebih itu tentunya tidak baik untuk liver Karena sel-sel livernya itu akan diganggu oleh sel-sel lemak Bahkan nantinya kalau sudah terjadi fatty liver seperti tadi Mbak Dika sudah cerita Sel-sel hati itu bisa digantikan oleh sel-sel lemak Tentunya sel-sel lemak ini fungsinya tidak baik Karena tidak berfungsi seperti sel-sel liver yang normal Sedangkan sel-sel liver yang normal itu fungsinya baik untuk tubuh Nah kelebihan berat badan tidak hanya pada orang-orang yang memang terlihat gemuk Jadi orang-orang krus pun seperti saya pun bisa Bisa aja ya Jika memang deposit lemak dalam tubuhnya tinggi Seperti misalnya lingkar perut yang besar Lemak di lengan yang banyak Itu adalah salah satu indikasi dari kelebihan berat badan Oleh sebab itu tidak hanya yang gemuk saja Kita harus melihat dulu lingkar perutnya, lingkar lengan atas Oleh sebab itu harus diperhatikan ketebalan lemak dalam tubuh Itu dia Jadi memang betul ya Ini fakta Kalau memang si berat badan akan memperberat kerja liver Kalau dilihat dari posturnya Pastinya ini akan banyak cadangan lemak Atau mungkin lemak di dalam tubuh Itu yang akan mungkin tinggalnya gak cuma di bawah lapisan kulit tapi di organ-organ Salah satu liver ya Tapi gak menutup kemungkinan yang badannya langsing Tapi lengannya mungkin besar Lingkar perutnya juga besar ya Ada gangguannya ya gitu ya Betul Oke itu dia harus dicatat ya Oke selanjutnya adalah Apakah benar kalau memperhatikan asupan makanan dan minuman dapat menjaga kesehatan liver? Sebenarnya apa sih makanan atau minuman yang asupannya itu kalau kita makan menjadi pola hidup tiap hari Itu tuh akan memperberat kerja si liver Bahkan mungkin akan membuat gangguan di sana dong Ya tentunya berhubungan dengan berat badan tadi ya Mbak Dika Jadi konsumsi makanan yang tinggi karbohidrat, tinggi lemak Tentunya bila berlebihan akan disimpan menjadi lemak Jadi mengganggu fungsinya tadi seperti kita sudah bicarakan tadi ya Yang kedua liver itu dapat memproduksi zat-zat atau faktor-faktor inflamasi atau faktor-faktor radang Dimana jika kita makan makanan banyak yang mengandung zat-zat yang dapat memproduksi radang tersebut Otomatis hati akan lebih banyak lagi memproduksinya Ya dimana faktor-faktor inflamasi itu tidak baik untuk tubuh Jadi bisa menyebabkan inflamasi pada organ lain Nah zat-zat atau zat-zat gisi yang dapat menyebabkan hal-hal tersebut adalah memang zat-zat yang mengandung banyak lemaknya Nah cara melawannya adalah dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung antioksidan tinggi Atau anti-inflamasi tinggi Antara lain secara umum banyak di sayur dan buah-buahan Oke jadi sayur dan buah-buahan itu justru adalah sahabat untuk liver kita ya Nah selebihnya kalau kita makan kebanyakan gitu ya Itu tuh yang mungkin akan membuat si liver ngerasa udah gak betah nih di tubuh kamu nih gitu ya Jadi harus sehat Jangan makan makanan yang kita maunya sehat tapi kita asupnya junk food gitu ya Ya wassalam ya dok ya itu cuma impian Oke selanjutnya adalah apakah benar rutin berolahraga dapat menjaga kesehatan liver Nah olahraga yang seperti apa nih dok Saya jalan 100 meter aja saya tuh udah ngos-ngosan ya dok ya Gimana mau olahraga itu banyak banget yang kayak gitu Mager ah dok saya olahraganya jempol aja dok gitu Bisa gak ya membantu liver saya sehat silahkan dok Tentunya olahraga jempol itu hanya untuk emosi saja mungkin ya Mbak Dika ya Kalau untuk kesehatan tubuh itu kurang Itu olahraga jantung ya dok ya Aduh ini ada Ya gitu ya dok ya Terus ya jadi memang yang sebaiknya memang ada pergerakan ya Jadi jangan cuma jempol kakinya juga bergerak Oke Nah jadi kalau sambil kita olahraga jempol sambil misalnya kita naik sepeda statis gitu Tentunya memang tidak bisa serta-merta langsung olahraga yang berat Ya jadi seperti Mbak Dika tadi kalau misalnya 100 meter saja sudah kelelahan Jangan langsung dipaksakan 1 kilo Betul Jadi memang pertama awalnya 100 meter dulu abis itu istirahat Setelah itu mungkin besoknya boleh ditambah pelan-pelan Yang kedua olahraga harus disesuaikan dengan kondisi tubuh Betul Jadi beda orang-orang yang tubuhnya memang tidak ada sakit jantung Tidak ada misalnya gagal ginjal itu memang beda dengan orang-orang yang dengan penyakit-penyakit tersebut Oleh sebab itu memang harus disesuaikan Baiknya memang konsultasi dulu dengan dokter Jadi konsultasi dulu ya kita tahu dulu nih kita kenali kondisi tubuh kita seperti apa gitu ya dok ya Baru kita bisa menentukan orahraga yang rutin yang bisa kita lakukan dengan sehat dan semampunya Itu tuh apa lama-lama nanti akan naik tingkat juga ya dok ya sebenarnya kalau kita udah terbiasa ya Jadi jangan kayak saya nih saya ngos-ngosan 100 meter aja udah gak sanggup terus tiba-tiba Gak kata dokter Nancy saya harus lebih oke nih saya langsung pancet tebing gitu ya Ya gak bisa juga ya dok ya ada pingsan ya dok ya Oke jadi benar-benar harus kenali diri anda dan kenali kemampuan diri anda Oke selanjutnya adalah apakah benar mencukupi kebutuhan cairan tubuh dapat menjaga kesehatan liver Nah kalau bicara tentang cairan tubuh saya sering kok minum tiap hari ya minum soda minum hal-hal yang mungkin manis gitu ya Atau kuah sup gitu itu adalah bagian dari mencukupi cairan tubuh yang katanya 2 liter sehari itu kah Atau sebenarnya itu pure harus air putih Ya jadi air putih itu atau H2O itu kita butuhkan untuk metabolisme hampir seluruh zat dalam tubuh Nah jadi kalau kita minum air yang mengandung gula atau mengandung zat-zat lain itu sebetulnya sih tidak apa-apa Tapi dalam metabolisme gula dalam minuman yang kita minum itu membutuhkan air lagi Jadi kalau misalnya kita minum minuman yang berwarna ya itu ya otomatis kita membutuhkan air putih lagi gitu Jadinya ya buat apa lebih baik kita konsumsi air putih saja memang pure langsung bisa dipakai untuk metabolisme zat-zat dalam tubuh Jadi buat apa gitu ya memasukkan cairan yang sebenarnya gak terlalu berguna bahkan disitu ada residunya juga gitu ya Iya itu membutuhkan cairan lagi nantinya Jadi perlu minum lebih banyak lagi jadi kalau memang kita bisa mengoptimalkan minuman kita dengan minuman yang sehat Yaitu air putih itu ya yang bisa membantu metabolisme tubuh kita ya better itu aja gitu ya dok ya Oke selanjutnya adalah apakah benar dok kalau menghindari alkohol dapat menjaga kesehatan liver Seberapa berbahayakah alkohol untuk liver Oh iya jadi memang ada beberapa penelitian yang bilang konsumsi alkohol dalam kadar kecil itu baik untuk jantung Oke dalam kadar kecil Ya memang betul tapi secara umum bahkan WHO juga menghimbau bahwa zero alkohol lebih baik untuk kesehatan tubuh secara umum Apalagi terhadap kesehatan hati atau liver Jadi memang alkohol itu kan membutuhkan metabolisme Nah metabolisme alkohol itu sebagian besar di hati Otomatis kalau kita konsumsi alkohol dengan kadar yang banyak otomatis hati akan bekerja lebih keras Nah dimana sel-sel livernya itu bisa terbentuk nanti benang-benang fibrin yang akan memang tergantikan oleh fibrin itu lebih banyak Nah itu yang disebut dengan cirrhosis hepatis mungkin nanti kita bahas lagi ya Betul nanti kita bahas tuh cirrhosis hepatis ya Nah cirrhosis hepatis itu pada akhirnya justru memang memberikan dampak yang buruk bagi tubuh Jadi memang si alkohol ini harus kita hindari konsumsinya secara berlebihan Karena lama-lama akan dapat menyebabkan si cirrhosis hepatis itu Oke kalau kita bicara banyak sedikit itu kan kayaknya hal yang sifatnya tergantung relatif Banyak buat kamu dikit buat aku gitu kan ya Nah kalau misalnya ada batas toleransi dari liver untuk si alkohol gitu Berapa sih dok sebenarnya? Kalau secara umum ya memang ada yang bilang 4-6 gram itu udah maksimal Gak boleh lebih Nah kita kan gak tau nih minuman apa atau makanan apa yang mengandung alkohol Nah biasanya kan kalau kita beli minuman tuh ada labelnya berapa persen Nah itu boleh dihitung-hitung sendiri lah kurang lebih berapa gram Nah oke jadi harus dilihat ya dan itu berlaku umum ya dok ya Bukan mentang-mentang ah berat badan saya lebih besar berarti saya bisa punya Enggak itu umum Itu umum ya Jadi dilihat dulu berapa kadar alkoholnya Jangan sampai 70% itu hand sanitizer ya Jangan itu bisa merusak tubuh Anda gitu ya Oke itu berarti harus dicatat Jangan sampai nanti kita malah salah gitu ya dok ya Nanti kita akan bahas lebih jauh terutama tentang hepatitis Tapi kita harus jedah terlebih dahulu Pemirsa jangan kemana-mana Tetap bersama kami di Bincang Sehati Ya Pemirsa Bincang Sehati Kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati Hari ini kita memang membahas tentang liver dan juga hepatitis Karena memang dalam rangkaian memeringati hari hepatitis dunia ya Oke kita masih bersama dengan dokter kita Dokter Silvester Nancy dari Rumah Sakit Cinta Kasih Seci Cengkareng Dokter ini adalah dokter spelesialis penyakit dalam yang pastinya mumpuni banget Untuk membahas tentang tema kita hari ini itu hepatitis gitu ya dok ya Nah hepatitis kan ada di liver nih masalahnya Nah mungkin masih banyak yang belum paham Liver tuh apa sih fungsinya Kalau kita bicara tentang liver hati kan Kalau kita taunya hati itu buat ngerasain gitu ya Ngerasain sakit, jatuh cinta, sedih gitu Apakah itu fungsi sebenarnya atau sebenarnya salah besar nih fungsi hati untuk hidup kita dan tubuh kita itu apa dok? Ya jadi hati itu fungsinya bener banyak ya Pertama saya mau bahas dulu tentang anatomi hati dulu deh Jadi hati itu terletak di longga perut Dia itu terdiri atas dua bagian atau dua lobus ya secara kedokaran kanan dan kiri Nah hati tersebut tersusun atas sel-sel hati Beberapa macam ya saya tidak bahas satu-satu Tapi sel-sel hati itu tersebut mempunyai beberapa fungsi masing-masing Nah salah satunya adalah membentuk bilirubin misalnya Nah bilirubin itu akan disalurkan melalui saluran-saluran yang kecil-kecil akan bercabang menjadi besar-besar Jadi seperti aliran sungai dari kecil dia akan bergabung menjadi yang lebih besar Pada akhirnya akan ke kantong ngepedu Nah dari kantong ngepedu dapat dialirkan kembali ke usus Nah itu salah satu fungsinya Nah fungsi lainnya adalah sebagai daya tahan tubuh Yang lainnya seperti untuk produksi atau sintesis vitamin D, metabolisme dan pembentukan albumin Terus pembentukan-pembentukan zat-zat inflamasi kalau memang ada dibutuhkan Jadi untuk sebagai daya tahan tubuh kita juga Juga sebagai faktor pembukuan darah Jadi memang untuk pembukuan darah yang baik itu diperlukan fungsi sel-sel liver atau hati yang baik Jadi fungsinya banyak sekali sebetulnya Banyak banget fungsinya bukan buat si sakit hati tadi ya dok ya Iya bukan hanya untuk baper aja Bukan buat baper doang loh Itu buat kayak ya memang bisa menjaga segala hal Pertama juga memang mempunyai segala hal Lalu proteksi kita karena imun juga disitu gitu ya Nah kadang-kadang kita gak ngerasa bahwa liver kita bermasalah gitu Tapi tiba-tiba pas udah periksa kok ada masalah gitu ya Sebenarnya apakah liver memang sih dia punya gejala yang cukup silent gitu ya untuk diri kita Baru bisa benar-benar nyata dan kita rasakan ketika sudah stadiumnya lanjut Gimana itu dok? Ya memang gejala awal dari hepatitis itu bisa tidak bergejala Atau bahkan gejalanya hanya minimal saja Nah tapi tergantung dari penyebabnya juga Kalau penyebabnya adalah hal-hal yang bisa menyebabkan hepatitis akut atau terjadinya tiba-tiba Itu gejalanya bisa sedikit khas seperti misalnya ada demam, ada kulit atau mata tubuh yang kuning Oke Atau pembesaran dari liver Tapi secara umum kalau misalnya infeksi hepatitis itu dari virus-virus itu di awal itu tidak ada gejala malah Oh iya? Iya Justru yang dari virus ini hampir gak ada gejala ya? Iya nanti baru muncul gejala setelah bertahun-tahun kemudian Di saat memang sudah terjadi yang komplikasi tadi kita sudah bahas cirrhosis hepatitis itu Oleh sebab itu memang sering sekali kita melakukan screening kalau misalnya untuk mengetahui hepatitis ini Oke, screeningnya apa yang bisa dilakukan? Apakah kita harus kemana? Kadang-kadang orang bingung ya Harus screening dia paham Yes, screening cepat itu adalah cara mendeteksi dan juga mencegah sejak dini Tapi harus kemana saya? Apa yang harus saya lakukan gitu ya? Untuk men-screening tubuh saya dengan tepat? Nah sebetulnya kita dari darah aja gampang sekali pemeriksaan darah saja Rutin gitu ya? Iya biasanya di medical check up itu sudah sepaket Jadi ada pemeriksaan hepatitis B dan C itu udah rutin biasanya Berapa bulan sekali kalau memang itu yang idealnya untuk screening? Kalau medical check up secara umum itu minimal setahun sekali Minimal setahun sekali? Oke, minimal setahun sekali Siapa yang baru satu perjalanan hidup ini sekali gitu ya? Seumur hidup itu baru sekali ada loh yang kayak gitu ya Nah itu memang perlu ya Perlu di cek Apalagi kalau kita lihat memang secara metabolik sudah ada gangguan Misalnya kok pup saya warnanya berbeda Ya kan? Atau mungkin ada kondisi-kondisi yang memang harus diperhatikan Tapi gak mau ke dokter juga Itu namanya bandel ya dok ya? Iya Benar Oke dok Kalau kita bicara tentang hepatitis Itu penyebabnya apakah virus Atau memang bisa disebabkan oleh kondisi lain? Jadi memang hepatitis adalah peradangan dari hati Atau sel-sel hati tersebut Nah penyebabnya ada banyak sekali Secara umum kita bagi menjadi dua saja Ada yang infeksi dan non-infeksi Nah yang infeksi itu tentunya disebabkan oleh virus atau bakteri dari luar Ya jadi kita terinfeksi dari luar Nah kalau yang non-infeksi adalah Zazet dari luar tapi yang selain virus dan bakteri Misalnya kayak perlemakan hati tadi Terus alkohol Dan penggunaan beberapa obat yang memang toksik untuk hati atau liver Apa aja tuh dok? Nah penggunaan obat-obatan ya Untuk obat-obatan yang paling sering toksik untuk hati adalah pengobatan TBC Oke Itu karena menggunakan antibiotik lebih dari satu macam Jadi memang metabolismenya di hati Dan dalam jangka panjang juga ya Iya jangka panjang Jadi oleh sebab itu kita biasanya memonitor kesehatan hati selama konsumsi obat-obat TBC Yang kedua obat-obat HIV Karena kita tahu obat-obat HIV juga kombinasi biasanya Tidak hanya satu macam dan penggunaan jangka panjang Oleh sebab itu kesehatan liver harus kita perhatikan Yang ketiga penggunaan ini tidak sering ya Kalau yang ketiga ini ya Ini disampaikan obat-obat lain Ini yang paling sering adalah Yang ketiga ini adalah obat-obat hipertiroid Tapi jarang terjadi sih sebetulnya Hampir jarang terjadi ya Tapi tetap harus diperhatikan ya Iya biasanya kita tetap cek Nah kalau misalnya memang ada orang yang punya kormorbit tadi gitu ya Dengan kondisi-kondisi kan gak cuma berkat si virus nih hepatitis ada gitu ya Dengan kondisi kita yang mungkin punya penyakit lain Akhirnya harus mengonsumsi obat rutin Dengan potensi yang bisa mengalami kerusakan Atau kondisi yang mengganggu hati gitu Ada gak pencegahannya? Ya pencegahannya seperti tadi kita sudah bahas ya Mbak Dika Jadi memang sangat penting untuk menjaga belas badan tubuh Konsumsi makanan yang sehat Yang tadi yang mengadung antioksidan Dan yang ketiga memang tetap harus kontrol ke doktor Supaya doktor dapat memonitor fungsi hatinya Jadi memang hal itu penting sekali Hal penting sekali ya Jadi yang sehat aja harus cek tuh ya Harus cek terus screening Makannya juga harus dijaga Asupannya benar-benar harus diperhatikan Apalagi yang sakit ya Iya betul Ini catatan untuk diri saya sendiri Oke selanjutnya nih dok ya Kalau bicara tentang hepatitis Ini biasanya gejalanya di awal Apakah hampir semua jenis Hepatitis kan ada berapa jenis ya dok? Apakah hampir semua jenis itu Tidak terlalu dirasakan oleh pasiennya? Atau memang ada jenis tertentu yang sebenarnya lebih khas? Jadi hepatitis itu Kalau kita bicara yang hepatitis infeksi Itu ada banyak ya A, B, C, D, E, F, G Sampai G sekarang sih yang terakhir Oh iya? Nah hepatitis-hepatitis ini Ada yang bersifat akut Ada yang bersifat kronis Dimana akut adalah Gejalanya muncul itu di saat awal-awal infeksi Jadi tidak lama setelah infeksi Langsung muncul gejala Dan ada juga yang kronis Di saat dia muncul gejala setelah berbulan-bulan Bahkan seber tahun-tahun Nah kalau si hepatitis A itu bersifat akut Jadi setelah terinfeksi Beberapa minggu kemudian langsung ada gejala Gejalanya bisa demam Mual-muntah Mata dan kulit kuning Nah kalau hepatitis B, C itu Biasanya bersifat kronis Dimana di awal terinfeksi Itu tidak ada gejala sama sekali Kalaupun ada gejalanya minimal sekali Nanti setelah bertahun-tahun Baru muncul gejala Nah dimana kalau sudah terjadi Si hepatitis A yang nilisa Sudah jatuhkan itu Betul Nah ini kalau misalnya Sudah sampai muncul gejala Berarti kondisinya sudah parah dong Kebanyakan seperti itu Jadi ada gak sih tanda yang Mungkin gejala yang Kalau bisa nih ya Mungkin gak semua orang bisa screening Dengan mudah ya Yang dia rasakan Aduh ini kayaknya Udah ada gangguan nih Atau mungkin arah-arahnya udah Saya mungkin punya Kondisi yang tidak sehat pada hati saya Apalagi hepatitis gitu ya Ini bisa dirasakan gak Atau bisa kita lihat Dengan mata telanjang gitu Hal-halnya Apakah ada yang kekuningan Yang tadi dokter bilang gitu ya Apakah itu bisa dirasakan Di tahap awal Nah sayangnya memang Kalau gejala kekuningan tadi Itu kalau sudah tahapnya Sudah cukup berat Iya Di awal itu hampir tidak ada gejala Ya palingan Gejalanya itu kan tidak khas Seperti sering cepat lelah Oke Gitu itu aja sih Makanya memang sering sekali terlewat oleh Pasien-pasien Baik Jadi cepat lelah Lalu ada kondisi-kondisi kok Kayak gampang ngerasa Demam tapi gak demam gitu ya Paling hangat-hangat aja Hangat-hangat kuku gitu ya Demam ambang gitu ya Tapi gak boleh self-diagnose juga ya Aduh saya cepat lelah Saya hepatitis gitu gak gitu ya Harus cek Justru kalau misalnya ada kondisi kayak gitu Langsung segera periksa Iya betul sekali Oke Dok ini kan hepatitis ada Tadi ABC Gitu ya Sampai tadi ada banyak lagi jenisnya Ada yang akut ada yang kronis Boleh dijelasin gak dok Yang paling sering terjadi Terutama di Indonesia Itu yang mana Sebetulnya yang paling sering terjadi Di Indonesia Karena memang gejalanya Ya khas Dan cepat ketahuan Itu adalah hepatitis A Karena penularannya dari makanan Ah cepat ketahuan Iya Nah yang seperti gunung S Adalah hepatitis B dan C Karena memang di awal Tidak ada gejala Jadi hanya kelihatan waktu screening Padahal mungkin banyak juga Yang menderita hepatitis B dan C Tapi karena memang tidak ada gejala Dan hanya ketahuan dari screening Makanya terlihatnya mungkin Seperti tidak Seperti tidak sebanyak hepatitis A Padahal saya rasa sih Mungkin banyak juga Kalau kita screening semua orang Jadi kasusnya banyak Karena memang Paling mudah kelihatan Iya Di negara kita Apalagi makanannya beragam gitu ya Iya Beragam dan paling enak Emang yang jorok-jorok Kadang-kadang gitu ya doknya Yang gak baik Yang gak sehat tuh Emang enak gitu ya Nah akhirnya Ya gitu deh Si hepatitis A tadi Yang paling banyak kelihatan Tapi B dan C Memang kelihatannya lebih kecil Nilainya Tapi bukan berarti Tidak banyak Oke Nanti kita akan lanjut lagi Tapi kita harus jadat terlebih-lebih Pemirsa Jangan kemana-mana Tetap bersama kami Di Bincang Saat Baik Pemirsa Kembali lagi bersama kami Di Bincang Saat Masih bahas tentang hepatitis Dan bagi pemirsa di rumah Yang punya pertanyaan Terkait tema kita hari ini Bisa menelpon kami Di 021-290-32644 Atau DM Kain Instagram kami Di at the family Nah sepertinya nih Sudah ada penelpon nih dok ya Kita coba sapa dulu ya Halo Halo Dengan siapa di mana Halo Ya Saya Ibu Mia Dari Citayam Halo Ibu Mia Dari Citayam Apa kabar Ibu Baik Silahkan dengan pertanyaannya Ibu Ya Ibu silahkan Mau bertanya apa Ibu Ya dokter Saya ingin bertanya Tahun 83 Saya pernah di Ponis dokter Katanya saya hepatitis Hepatitisnya tipe A Tipe A Baik Dan dia dirawat di rumah sakit daerah Baik lalu Ibu Nah sekarang 2023 ini Saya sembuh sampai sekarang Apakah penyakit itu bisa Kambuh Oke Jadi bisa Kambuh Dan apa beda Hepatitis A dengan Hepatitis C Baik Jadi pertanyaan itu ya dok Ibu ya Dokter ada yang ingin ditanyakan Untuk lebih jelas dok silahkan Ibu Mia sekarang usianya berapa tahun bu Sekarang 65 Oh 65 65 tahun Oke Baik Jadi apakah bisa Kambuh Begitu ya bu pertanyaannya Apakah bisa kambuh Lalu apa bedanya Hepatitis A dan C Terima kasih Ibu Mia Kami coba jawab ya Baik dok silahkan Jadi pertanyaan Ibu Mia ini Baik sekali ya Jadi memang Hepatitis A itu Seperti tadi kita sudah Pernah bahas Bahwa memang Kejadiannya adalah akut Jadi begitu terinfeksi Tidak lama kemudian Dia akan timbul gejala Langsung gitu ya Dan gejalanya juga bisa berat Seperti kuning Muntah-muntah hebat Nah tapi kabar baiknya Bagi pasien-pasien Penderita Hepatitis A Dia bisa sembuh total Oh I see Karena akut sih ya Iya setelah diobati dengan baik Dengan istilahat cukup Di saat Sehasil hatinya membaik itu Sudah dia sembuh total Jadi tidak bisa kambuh Kecuali tertular kembali Oleh Hepatitis A lagi Jadi kalau memang terkenal lagi Itu bukan kambuh Tapi adalah reinfeksi Atau terinfeksi kembali Nah bedanya dengan Hepatitis C Hepatitis C itu Sifatnya kronis Dan cara penularannya berbeda Kalau Hepatitis A itu dari makanan kan Dari mulut Nah kalau Hepatitis C itu dari darah Oke Dan sifatnya kronis Dan bisa kambuh Seperti tadi yang Ibu Mia tanyakan Tapi Ibu Mia menanyakan Dalam konteks Hepatitis A Nah kalau Hepatitis C itu bisa kambuh Karena dia kumannya menetap di hati Jadi setelah sembuh pun Kumannya masih sisa gitu Masih bisa tidur di dalam hati Di saat kita kondisi tubuhnya kurang baik Atau di saat memang pola makannya kurang baik Atau konsumsi alkohol berlebihan Atau ada koinfeksi dengan Hepatitis lain Itu dia bisa muncul kembali Nah jadi Ibu Mia sih ya selama tidak terinfeksi oleh Hepatitis A kembali Itu aman Tapi lebih rentan enggak orang yang pernah Hepatitis A akan punya potensi lebih besar Tertular Hepatitis A kembali Tergantung pola makan ya Kalau memang dia tinggalnya memang makannya selalu di luar dan di lingkungan yang tadi katanya Mbak Dika enak-enak makanannya Kalau di pinggil-pinggilan itu memang risiko lebih tinggi Tapi kalau memang makanannya dimasak dengan baik sampai matang itu tidak akan berdampak lebih mudah untuk terinfeksi kembali Baik, jadi kalau misalkan memang tidak ada pola hidup yang memperburuk kondisi si hati Ya mudah-mudahan sih enggak akan terjadi lagi tuh ya Hepatitis A-nya Tapi beda dengan si Hepatitis C Kalau Hepatitis A sifatnya akut bisa langsung sembuh total dengan penanganan dan pengobatan yang tepat Si C enggak nih Karena sifatnya kronis dan si kumannya suka tidur di hati Dipikir hotel kali ya dok ya Dia maunya di situ enak aja nih ya Nah gimana nih kenapa bisa kuman atau virus yang Hepatitis C jenisnya kerasan di hati kita Kenapa dia enggak mau pergi gitu aja dok? Jadi memang Hepatitis C ini adalah virus RNA Jadi sama seperti virus HIV dia virus RNA Tapi memang dia golongan flavivirus Sama seperti dengiu atau demam berdarah Dan dia memang target utama adalah sel hati Langsung di situ ya Ya memang target utama dia tidak menyerang organ lain Hanya memang targetnya di hati saja Tapi memang terdeteksi dari pemeriksaan darah Oleh sebab itu memang Hepatitis C itu dia spesifik untuk tinggal di hati Nah sel hati ini jika sudah terinfeksi dengan Hepatitis C Itu berubah fungsi-fungsinya Oleh sebab itu kalau dengan penanganan yang baik Sebetulnya bisa mengembalikan fungsi hati ke normal Tapi kumannya itu bisa atau virusnya itu bisa tetap bersisa di hati Oke jadi tetap bersisa di hati Nah apa yang bisa menyebabkan si virus atau si kuman yang tadi sudah ditidurkan itu kambuh Biasanya apa sih apakah pola hidup orang tersebut pengobatan yang terputus kah atau seperti apa dok? Nah sebetulnya daya tahan tubuh itu sangat berpengaruh ya Jadi kalau memang di saat kita daya tahan tubuh sedang turun Itu bisa membangkitkan kembali si virus yang sedang tidur Oke Yang kedua memang pola hidup yang kurang sehat Seperti misalnya badan berlebih, kurang olahraga dan makan-makanan yang mengandung banyak zat-zat yang bisa mencetuskan inflamasi Dan yang ketiga infeksi oleh virus hepatitis lain Jadi memang kalau infeksi dengan virus hepatitis lain atau malah dengan HIV itu dapat memperberat hepatitis C ini Bahkan dapat membangkitkan si virus yang sedang tidur ini Oke apalagi yang memang suka banget pola hidupnya tadi makannya Gak sehat, minum alkohol setiap hari gitu ya dok ya Kalau minum alkoholnya memang untuk ya sedikit-sedikit aja gitu gak apa-apa ya Karena pada kadar yang memang baik itu akan berpengaruh baik untuk tubuh kita Tapi kalau minumnya glek-glek gitu ya dok ya Dengan kondisi yang memang ini kayaknya habit gitu Itu udah pasti sih hepatitis C-nya akan kambuhan gitu ya dok ya Iya mudah kambuh Jadi itu Kalau kita mau sehat ya memang gak cuma berdoa tapi harus berupaya ya kan Nah dok kalau kita bicara tentang si hepatitis C Biasanya ada usia atau gender gak sih yang memengaruhi bahwa kondisi ini akan lebih rentan mereka derita Kalau usia untuk hepatitis C khususnya adalah usia reproduktif pertama Karena memang penularannya melalui darah Penularan laut darah? Iya Yang kedua gender laki-laki karena memang Laki-laki ya? Iya karena memang laki-laki itu lebih rentan terjadi penlemakan hati Dan yang kedua memang saya gak tau kalau di Indonesia ya Memang yang pengkonsumsi alkohol itu lebih banyak laki-laki dibanding perempuan Jadi itu memang lebih sering dan karena hepatitis C itu sifatnya kronis atau baru terdeteksi beberapa tahun kemudian Oleh sebab itu usia lanjut itu lebih banyak ketahuan karena memang waktu awal waktu masih muda terinfeksi itu tidak ada gejala Oke jadi memang kondisinya laki-laki akan lebih rentan dan juga memang di usia produktif juga lebih rentan gitu ya Nah kalau bicara tentang hepatitis penularan lewat darah itu yang dimaksud dengan lewat darah itu gimana dok? Apakah ibu ke anak atau misalnya seperti apa nih dok? Iya jadi intinya virus hepatitis C itu tidak tahan untuk di luar tubuh hostnya Jadi dia harus dari darah langsung masuk ke darah lagi Langsung ya? Iya kalau di atmosfer itu dia mati Nah untuk dari darah ke darah itu tentu dari hubungan langsung Jadi misalnya transfusi darah Jadi darah donor langsung masuk ke darah resipian atau penerima Itu bisa langsung? Yang kedua hubungan seksual itu bisa tertular Dan hubungan seksualnya suami ke istri atau pasangan begitu bisa tertular? Iya bisa sekali Yang ketiga dari penggunaan mesin cuci darah Karena kan kalau mesin cuci darah itu kan darah si pasien dikeluarkan masuk ke mesin untuk dicuci dan dikembalikan lagi Betul Itu darahnya pasien misalnya menderita hepatitis C itu sudah menginfeksi si mesin itu Waduh terus gimana? Nah kalau dipakai pasien lain tentunya bisa tertular Oh ini jadi deg-degan dong yang mau cuci darah ya Iya Jadi gimana tuh dok? Pastinya kan kita harus juga mengklarifikasi ya untuk masyarakat Jadi jangan sampai kalau memang dia harus cuci darah jadi gak mau takutnya ada kondisi semacam itu Biasanya prosedur apa yang dilakukan agar si mesin dipastikan paling tidak diupayakan untuk bebas dari terpaparnya virus tersebut? Tentunya mesinnya harus dipisah ya Kan maksudnya kita tidak boleh menganaktilikan pasien-pasien hepatitis C yang harus cuci darah Jadi biasanya kalau di tempat-tempat cuci darah yang untuk pasien umum maksudnya pasien luas itu masyarakat luas Biasanya mesinnya kita pisah dan setiap pasien yang akan menggunakan mesin cuci darah itu biasanya sebelumnya di screening dulu hepatitis B dan C Jadinya supaya aman Jadi gak semena-mena digunakan gitu ya Jadi memang gak boleh didiskriminasi Istilahnya diberikan tempat dan alat yang khusus untuk mereka Agar memang nyaman untuk pasien dan juga pasien lainnya gitu ya Oke jadi memang harus kita benar-benar sadar sih dok ya Tadi kan ini kondisinya memang penularannya dengan begitu mudah Bahkan dari pasangan kita gitu Kayaknya kalau ditularin sama pasangan sendiri itu sakit banget gitu ya Berarti kita juga harus lebih perhatian sama dia gitu ya Jangan sampai dia gak sadar kalau dirinya adalah seorang pasien hepatitis C Nanti dia jadi menularkan ke kita gitu ya Oke sebelum kita lanjut Kita baca dulu nih pertanyaan lewat DM Instagram ya doknya Saya bacakan dari Ad Permata Pertanyaannya adalah Halo dok selamat pagi Saya tinggal bersama kakak saya Yang baru-baru ini kena hepatitis C Aduh turut ini ya turut perhatian Hal apa saja yang perlu saya perhatikan agar saya tidak tertular hepatitis Terima kasih dari Mbak Permata nih ya Kita doakan juga nih kakaknya segera pulih Tapi apa nih yang harus dilakukan oleh caregivernya dan juga saudaranya yang serumah Agar tidak terjangkit juga sih hepatitis C Oke ini pertanyaan yang baik sekali ya Jadi ini hepatitis C ya konteksnya ya Jadi memang seperti kita sudah bahas tadi Hepatitis C itu menularnya lewat darah Jadi kalau tinggal serumah itu tidak usah khawatir Ya kan dia oleh udara atau menggunakan alat makan yang sama itu tidak akan menular Tidak akan masalah Ya yang menularkan adalah penggunaan misalnya jarum suntik bergantian Oke Itu kan karena jarum suntik berhubungannya dengan darah Dipakai oleh orang lain langsung disuntikan ke darah lagi ke pembuluh darah Nah itu yang bisa menularkan Tapi kalau penggunaan baju, alat makan, dan seluangan itu tidak akan tertular Jadi tenang saja Oke jadi kalau selama saudara orang tua gitu ya Tidak masalah kecuali suami istri tadi Karena bisa dari hubungan seksual Iya betul Nah gimana nih kalau dengan hubungan seksual Misalkan kita tahu nih ya pasangan kita wah memang adalah pasien hepatitis C Agar kita tidak tertular dan bisa aman kesehatannya Apa yang bisa dilakukan? Apakah memang stop hubungan seksualnya atau memang ada kondisi tertentu yang bisa jadi protektor? Nah tentunya karena kita biasanya pada pasangan itu yang memang sudah ketahuan hepatitis C misalnya Tentunya pasangan kita perisah dulu Apakah memang sudah tertular atau tidak Kan kan tidak ada gejala kalau sudah tertular Jadi kita perisah dulu Kalau memang dua-duanya hepatitis C sudah terkonfirmasi positif Dua-duanya diobati bersamaan Oke Jadi hubungan seksualnya tidak ada masalah Karena kan sama-sama positif Biasa aja ya? Iya hanya saja harusnya Udah bestie ya? Oke Kan sama-sama Jadi diobati tapi bersamaan Supaya tidak pingpong Oke Nah beda ceritanya kalau salah satunya negatif Nah di saat salah satu negatif penggunaan kondom itu wajib Oke Sambil si pasangan yang positif kita obati Diobati Nanti kalau misalnya hasil pemeriksaannya sudah baik Respon terhadap pengobatan sudah baik Penggunaan kondom bisa dihentikan dan bahkan bisa mempunyai keturunan Betul Jangan sampai nanti akhirnya mentang-mentang misalnya suaminya hepatitis C Dan ketika diperiksa disekinin istrinya juga Oh yaudah lah sama-sama hepatitis C gak usah pikirin gitu ya Jadi gak berobat gitu Gak juga Iya Tapi kalau misalkan salah satunya memang penggunaan kondom jadi hal yang wajib Sambil diobati Itu bukan solusi ya Cuma istilahnya membantu Melengkapi lah Gimana cara pengobatannya agar istilahnya keduanya tetap sehat Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi Tapi kita harus jeda ya dok ya Oke Mirsa jangan kemana-mana Tetap bersama kami di Bincang Sati Ya Mirsa kembali lagi bersama kami di Bincang Sati Masih membahas tentang hepatitis C Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini Bisa menelpon kami di 021-290-3264 Atau DM ke Instagram kami di atdaifamily Kita lanjut lagi bersama Dr. Silversternensi As BPD Spesialis Penyakit Dalam Dari Rumah Sakit Cinta Kasih Secicung Kareng Oke Dok Tadi bahas tentang penularannya gitu ya Tapi yang ingin pastinya di Jadi ya tujuan dari seorang pasien lah Dia mau hidup kualitas hidupnya baik Dia mau sembuh Nah hepatitis A tadi sifatnya akut bisa sembuh total Hepatitis C gimana nih dok Bisa sembuh gak sih Dan bisa gak sih si pasien ini hidup normal Nah itu memang Harapan dari setiap pasien hepatitis C Pasti akan ditanyakan tiap kali akan berobat Jadi hepatitis C itu tidak perlu terlalu khawatir juga Dengan pola hidup yang sehat Dengan makanan-makanan yang sehat Itu bisa sembuh Sembuh Artinya dengan pengobatan tapi ya Nah pengobatan saat ini pun memang sudah canggih-canggih Jadi antivirus yang sekarang sudah ada itu sudah banyak macamnya dan sudah berkembang Jadi dan efek sampingnya pun sudah minimal dibandingkan pengobatan yang lalu Jadi hepatitis C ini bisa sembuh asal dengan pengobatan yang tepat dan kontrol yang tepat Oke Dan memang pengobatannya cukup lama ya membutuhkan waktu Kadang-kadang pasien ada yang bosan Nah itu gak boleh Berapa lama? Kalau berhenti itu ada resiko si virusnya ini kebal terhadap si antivirus itu Otomatis kita jadi semakin lebih sulit lagi mencari antivirus yang lain untuk mengobatinya Jadi makin bandel gitu ya si virusnya Iya betul Oke nah setelah 8 sampai 12 minggu tadi Apakah nanti sepanjang hidupnya memang harus mengonsumsi obat atau gimana? Nah kita lihat dulu respon dari terapinya Biasanya di minggu keempat ke enam dan ke dua belas kita akan melakukan pemeriksaan lagi Ada beberapa pemeriksaan yang untuk menentukan respon terapi dari antivirus ini Kalau memang virusnya masih terdeteksi apalagi memang masih tinggi kadarnya memang bisa dilanjutkan Dan sampai kapan kita tidak bisa bilang gitu Berbeda tiap pasien ada yang harus seumur hidup Tapi memang kalau misalnya dikonsumsi dalam jumlah atau waktu lama memang efek sampingnya kan bisa muncul Oleh sebab itu kita menghindari memang konsumsi seumur hidup Tapi bisa dikonsumsi seumur hidup pada beberapa pasien tertentu yang mau tidak mau Oke mau gak mau harus konsumsi obat seumur hidup Nah ini kalau bicara tadi tentang penularannya ini yang jadi krusial ketika memang ini adalah urusannya adalah ibu dan anak Boleh gak sih ibu yang hepatitisnya menyusui apakah ada potensi penularan di sana? Sebetulnya potensi penularan dari ibu ke anak itu memang sudah terjadi dari masih dalam perut Jadi memang biasanya anak-anak yang dikandung oleh ibu yang hepatitis C positif apalagi yang belum diobati memang resikonya lebih tinggi Tapi secara umum menyusui pada ibu pasien hepatitis baik B maupun C itu tetap dianjurkan kepada anak Karena justru efek terhadap kesehatan anaknya itu justru lebih buruk kalau misalnya tidak mengkonsumsi asi Oke tapi ibunya tetap harus berobat Tetap ibunya harus berobat Dan ibu yang berobat pastinya minum obat Nah itu kan kadang-kadang kita juga jaga-jaga nih selama menyusui ada mungkin aduh saya takut ah minum obat nanti anak saya kenapa-napa Periksa fibrosis hati atau periksa kekakuan dari liver ini Kalau misalnya bisa kita tunda pengobatan virusnya selama menyusui kita bisa tunda dulu gitu Tapi belasakan hasil pemeriksaannya ya kalau masih memungkinkan untuk ditunda kita bisa tunda dulu selama si ibu menyusui Oke jadi ditunda dulu sampai ibunya selesai menyusui gitu ya selesai mengasihi Oke nah dokter-dokter sempat bicara tentang fibrosis hati gitu ya Nah ini kondisi seperti apa apakah kondisi perburukan dari si hepatitis tersebut atau gimana? Iya betul jadi ini kondisi yang sudah berjalan tidak akut ya ini kondisi yang sudah kolonis Dimana selesai hati itu sudah digantikan oleh benang-benang fibrin atau kalau perempuan taunya kolagen ya Jadi itu justru kalau di kulit bagus tapi kalau di hati kurang bagus Oh iya? Waduh harusnya donor kolagen ya dok ya? Iya jadi kalau di hati itu selesai hati yang normal itu bisa digantikan oleh si fibrosis ini, si fibrin-fibrin ini Nah di saat dia sudah digantikan oleh fibrin tentunya si fibrin ini mempunyai fungsi yang tidak seperti selesai hati yang baik Iya beda dong ya pastinya Iya jadi sedangkan selesai hati yang baik ini fungsinya adalah untuk menjaga kesehatan tubuh kita Pasti, pasti Jadi kalau sudah terjadi fibrosis tentunya sudah muncul gejala tuh biasanya Jadi kalau sudah sampai ada gejala itu malah sudah fibrosis Biasanya Sudah lanjutannya lagi gitu ya sudah ada perburukan Jangan sampai ada gejala sih sebenarnya ya dok ya Tapi gimana screeningnya itu harus jelas Kita harus punya, istilahnya punya mapping untuk kesehatan diri kita sendiri juga ya dok ya Kira-kira saya disiplin mau 3 bulan sekali paling enggak saya mungkin medical check up seperti itu gitu ya Jadi memang benar-benar harus diperhatikan baik-baik Nah mungkin terakhir nih ya singkat aja nih dok Apa yang bisa dilakukan agar kita tuh pasti punya hati yang sehat? Nah yang pasti seperti sudah dibahas sebelumnya yang pasti pula hidup baik ya Jadi makan yang bagus-bagus makanannya yang mengandung sayur-sayuran dan buah-buahan Kalau khusus untuk liver atau hati itu jahe-jahean itu cukup baik Jahe-jahe ya? Oh iya temulawak jahe kunyit itu baik untuk kesehatan hati Karena dia mempunyai efek anti-radang atau anti-inflammasi Yang kedua makanan mengandung antioksidan yang tinggi Pada beberapa buah biasanya antioksidan yang cukup tinggi seperti apel, biji anggur itu banyak antioksidan itu baik Yang ketiga olahraga rutin Tentunya olahraga seperti kita sudah cerita sesuai dengan masing-masing ya Nah yang keempat istirahat cukup Istirahat cukup penting? Iya jangan lupa jangan cuma olahraga saja tapi istirahat juga kurang Itu kurang baik untuk hati Oke jadi gak cuma terakhir? Yang terakhir nih satu aja yang terakhir Penting ya? Hindari pola hidup yang dapat terjadi penularan hepatitis Oke Jadi seperti misalnya penggunaan jarum sunti pergantian Terus hubungan seksual dengan pasangan yang berganti-ganti Nah itu sebaiknya dihindari Nah itu dia Jadi memang kita harus benar-benar paham betul tentang kondisi tubuh kita Jaga betul gak cuma makanan tapi juga pola hidup kita ya Itu dicaya ya hatinya akan sehat Dokter terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Bincang Sati Semoga diperguna untuk Mirsa di rumah Oke Om Mirsa sekian Bincang Sati hari ini Tips dari dokter kita semuanya harus dicatat Semoga itu bisa berguna untuk menjaga kesehatan anda dan keluarga tersayang Saya Estia di Kabah Metodor Diri sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Terima kasih